Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabimuhammadin nabiyan wa rasulah rabbi zidani ilma warzuqani fahma waja'alni minas salihin amin ya rabbal alamin kita lanjutkan dengan membaca sholat naryah sholawat naryah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim allahumma shali shalataan kamilataan wasalim salaman taman ala sayyidina muhammadin illazi tanhallu bihi al-anqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa hushnul khawatiimi wa yustasqal wamamu biwajihil kariimi wa ala alihi wa shahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillak alhamdulillahi rabbil alamin hari ini atau minggu ini kita sudah sampai pada bab 4 dengan tema atau judul surah al-ikhlas nah nanti kita akan belajar bersama-sama tentang lafal surah al-ikhlas terjemahannya dan penjelasannya penjelasannya nanti terdiri dari nama surah arti jumlah ayat kemudian dan isi kandungan dari surah al-ikhlas anak-anak marilah kita membaca surah al-ikhlas dulu bersama-sama pasti anak-anak sudah hafalkan ya kita membacanya membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu dibaca dengan bacaan yang benar dan fasih juga makharidul hurufnya tepat a'udhu billahi minash shaytani rajeem bismillahirrahmanirrahim kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad anak-anak bisa diulang-ulang di rumah nanti ya supaya apa supaya terbiasa melafalkan dengan baik dan benar serta ta'awud dan makharidul hurufnya tepat maka dari itu anak-anak jika belajar anak-anak harus teliti ya ini bunyinya bagaimana dan seterusnya membaca surah al-ikhlas ayo kita mulai mempelajari surah al-ikhlas ini dengan cara membacanya dengan baik, jelas, keras dan tegas serta harus dengan tartil dan fasih oleh karena itu harus dibimbing oleh guru atau orang tua ya jika di rumah ikutilah bacaan dari gurumu kemudian tirukanlah dengan benar ayo kita baca surah al-ikhlas berikut ini jangan lupa dimulai dengan ta'awud bagaimana bunyinya ta'awud? masih ingat kan anak-anak? a'udhu billahi minash shaytani rajeem hati-hati ya membacanya ditirukan saja bu Eni ya artinya apa? aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutu baik, untuk selanjutnya kita akan membaca perayat ya, bu Eni dulu kemudian anak-anak tirukan Bismillahirrahmanirrahim Nanti bisa diulang-ulang ya di rumah ayat per ayat sehingga anak-anak hafal betul-betul dengan bacaannya juga benar kemudian kita lanjutkan mengartikan surah al-ikhlas untuk mengetahui dan memahami isi kandungan surah al-ikhlas maka harus dimulai dengan mengartikannya untuk itu marilah kita baca lagi surah al-ikhlas beserta arti atau terjemahan berikut ini Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang ayat pertama kul huwa allahu ahad artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang maha esah allahu shumad Allah tempat meminta segala sesuatu ayat ketiga lam yalid wa lam yulad artinya Allah tiada beranak dan tidak kula diperanakkan ayat terakhir yang keempat walam yakullahu hufuan ahad dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia dia itu adalah Allah jadi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan benda atau apapun itu kemudian yang C memahami isi kandungan surah al-ikhlas surah al-ikhlas terdiri atas empat ayat dan termasuk golongan surah makiyah karena diturunkan di kota makah surah al-ikhlas dalam al-quran berada pada nomor urut surah yang ke 112 yang kemarin kita sudah belajar surah an-nas al-falako nah sekarang al-ikhlas surah al-ikhlas ini diturunkan sesudah surah an-nas demikian al-ikhlas yang artinya suci atau murni karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian tentang kemurnian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu esa atau tunggal bukan satu bukan dua dan tidak berbilang ya Allah itu satu tidak ada bandingannya ada pun isi pokok dari surah al-ikhlas yaitu yang pertama penegasan tentang kemurnian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu ahad artinya esa tunggal kita harus mentauhidkan atau mengesakan Allah dari segala kesyirikan syirik itu apa sih menyekutukan ya menyamakan menduakan yang nomor dua menolak segala macam kesyirikan artinya menyekutukan atau menyamakan Allah dengan zat lain ada pun orang yang berbuat menyekutukan Allah dengan benda lain itu disebut musyrik maksudnya mempercayai ada zat lain yang memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah mendalik ya jangan sampai kita menyamakan Allah dengan segala sesuatu di dunia ini karena dunia ini dan isinya adalah kita Allah subhanahu wa ta'ala nomor tiga orang yang syirik menyekutukan Allah itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah meskipun dia itu ahli ibadah atau ahli zikir na'udzubillah nomor empat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua yang kelima dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya baik itu kekuasaannya kerajaannya kehebatannya dan lain sebagainya kesimpulannya dari surah al-ikhlas yang pertama surah al-ikhlas terdiri dari empat ayat surah al-ikhlas termasuk gorongan surah makiyah surah al-ikhlas berada pada urut dalam al-quran ke-112 surah al-ikhlas diturunkan sesudah surah an-nas al-ikhlas artinya suci atau murni karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu esah tunggal tidak satu atau tidak dua dan tidak berbilang ada pun pokok-pokok surah al-ikhlas yaitu penegasan tentang kemurnian keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menolak segala macam kemusyrikan menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya musyrik artinya orang yang menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benda lain maksudnya orang yang mempercayai kepada agak lain yang memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin sekian materi yang gue ini sampaikan semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah kita akhiri dengan membaca surah al-asar bersama bismillahirrahmanirrahim wal-asar innal insana lafi khusr illalladhina amanu wa'amilu shalihati watawasau bilhaqi watawasau bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin sekian dan terima kasih semoga ilmu yang gue ini sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah tetap semangat belajar di rumah insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di sekolah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati